Kita memaksakan diri untuk mendengar dan saya juga memaksakan diri untuk berkipis Sebenarnya sangat-sangat enak untuk tidur kan Untuk tidur maksudnya tuh Jadi sangat enak untuk tidur Apa lagi kami yang dengan bapak berdua ini Pak Anwar ada kaki 6 nih Siapa yang kaki 6 lagi? Ah tuh kaki 6 juga Tapi kaki 5 lagi ya Kaki 4 Ah dia 17 Jadi kita tahan apa Jadi sebenarnya paling enak tidur Namun kita mungkin setiap jam melanda lama lah saya ini Habis itu ada tanya jawab tergantung kepada moderator Atau yang memandu acara ini Jadi saya mulai saja Memang disitu singkat nanti ada cerita sebentar-sebentar lah gitu Istilahnya tuh ya Saya mulai dan saya membelakini bapak ibu Dikarenakan saya harus melihat monitor di depan tuh Ya Baik jadi ini yang bisa saya sampaikan Ya izin saya membelakangi bapak pak Baiklah Kita mulai Ya dalam seminar ini Nah sehari ini Ya apalagi dengan Tema kita ciptakan Sinergis Sinergisitas dan harmonisitas Dan diantara lembaga-lembaga yang ada di Lembaga adat dayak di kecamatan sekadar hilir kebupatan sekarang ini Dan terletar lembaga kita ini yang belum sinergis Belum harmonis Baik Kita mulai saja ya Next Nah disini ada saya sampaikan sebagai kata pendahuluan Yaitu Yang mulai disebut pengertian-pengertian Ya Identifikasi Ya disitu Mulai kita lihat budaya dulu Ya pengertian budaya Pengertian budaya itu sebenarnya Adalah Satu pikiran Ya akan budi Hasil Hasil karya manusia Yang sejak dulu Ya sudah dianggap manusia Bahkan kalau di Jawa itu kita menemukan Fosil-fosil Ya Budaya Fosil-fosil manusia Berarti di Indonesia itu Jawa itu benar-benar penduduk asli Karena ditemukan fosil manusia perubah Kita ketahui ada manusia Dibetan fokus Megal-fokus Ya Sampai akhirnya menjadi homo-sosil Homosokiltis Jadi Sudah sempurna kita Maka Ya Semua yang diwariskan kepada kita Apakah itu pikiran Akal budi Hasil karya Adat-isih adat Nah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan Ya Cukar diubah lagi Suatu cara hidup yang berkembang Dan dimiliki Bersama oleh satu kelompok Orang dan Dari generasi Generasi Hasil budaya ini Biasa disebut dengan Kebudayaan Maka kalau kita Kebudayaan Adanya hasil-hasil budaya Pikiran-pikiran Nenek-Nenek Leluhu kita Sejak Ada dulu Mereka sudah hidup Dan bahkan Secara Lisan Terlisan Ya Mereka ingat Bahwa begini Tata cara hidup mereka itu Maka disebut budaya Apakah itu budaya Yang berkaitan dengan Agamanya Ya Yang kita maksud Misalnya Sistem keagamaan Sistem keagamaan muncul itu Itu sebenarnya Asil budaya Sistem politik Adat istihara Bahasa Alat-alat kerja Ya Alat-alat kerja itu kan Berkaitan dengan Dengan Bagaimana mereka Bertani Bagaimana mereka Memelihara Pinatang Bagaimana mereka Mencari Nafkah Untuk hidup Itu ada Alat-alat Apakah terbuat dari Batu Kajaman dulu Belum ditemukan Besi dan segala macam Ya itu merupakan Satu Hasil Ketakudi Mereka itu Ya Sedangkan lagi Yang berkaitan dengan Misalnya Sistem kemasyarakatan Mereka itu Ya Sampai-sampai Mereka ada Sistem kemasyarakatan Ketuanya Kepala suku Ya Dan sebagainya Kesehatan masyarakat Belum ada lagi Sistem perkawinan Ya Nah ini Juga sudah ada Sejak zaman dulu Alat-alat bangunan Ya Hukum Kria-kria Kerajinan tanah Ya Bahkan Yang berhubungan Dengan budaya Itu sendiri Iptek Yang pengetahuan Dan teknologi Mereka sudah ada Ya Mata pencarian Ekonomi Pendidikan Walaupun Ya dalam arti Mereka tidak ada Sekolah Tidak ada Yang kita lihat sekarang Dan ini Diwariskan kepada kita Sebagai warisannya Sebagai warisannya Tentu Kita diperkenalkan Tentang Hasil akal budi ini Amatannya Ini adalah budaya Maka Tidak mungkin Kita tidak Meneruskannya Tidak mungkin Tidak mempertahankannya Oleh karena itu Inilah peran kita nanti Ya Itu tentang budaya Berikutnya Nah Seni budaya Seni budaya ini Kan dari budaya Tadi ya Banyak sekali Seninya Ya Seni itu Sesuatu yang Memang Didapat dari Hasil Yang berhubungan dengan Nilai-nilai keindahan Ya Estetika Nah Kalau kita lihat Ya Bahwa Seni budaya itu kan banyak Ya Banyak sekali Jenis budaya Ada yang Seni Tari Ya Seni Telur Ya Seni Pahak Seni Kria Kerajinan tangan Seni lagu Seni patung Ya Alat-alat musik Ya Seni Seni warna Lukisan Tarian Seni olahraga Benda diri Alat-alat perang Ketiran-ketiran Motif Nah Ini sudah digariskan Maka kita Kalau menemukan Motif ini Kita katakan Motif gaya Beda dari Orang lain Ya Motif-motif Yang kita pakai Ini Satu bingkai Apa-apa Dan kita pakai Sekarang Nah Belum lagi Denun Fahat Dan sebagainya Kita menemukan Prisai Ya Kemudian Karya-karya Kerejinan tangan lainnya Yang Biasa kita gelar Pada Bawai Dayak Itu memang Sudah diwariskan Dari Nenek Boyang Kita dulu Ya Jenis Budaya ini Tempat-tempat Keramat Tempat-tempat Keramat itu Kan bisa saja Kita temukan Makam-makam Nenek Boyang Dan Luhur Bahkan Bahkan Ya kita sekarang ini Mencari Ya Makam-makam Para Apa namanya Panglima kita Orang-orang yang Sudah diberi Garis kekuatan Kepadanya Kesaktian yang dimiliki Kekebalan Keberanian Ya Kepintarannya Kebajikan Kebijaksanaan Dan kebutuhan hati Kepada mereka Sudah diberikan Oleh Yang maha kuasa Mereka dulu Ceranya bertapa Bersemedi Di hutan-hutan Ya Nah inilah yang Sekarang ini Kita putuskan Kita tidak ada lagi Tapi Jangan khawatir Sekarang Sudah ada Organisasi Tariu Borneo Pengulia Raja Yang sekarang ini juga Sudah mulai melihat Bagaimana Peran-peran Panglima Dan peran-peran macan Kalau kita disanggau Itu disebut macan Ya Macan ini Macan ini Macan ini Macan itu sama dengan Panglima Ya Jadi Itu Adalah Orang-orang Yang istimewa Jangan dulu Orang bisa terbang Orang bisa Kebang Sakti Nah itu bagaimana Modelnya Nah ini yang kita gali Sekarang ini Nampak-nampaknya Ada Ada Kekuatan itu ada Oleh karenanya Kenapa kita Kalau melihat macam gitu Banyak orang mengatakan Itu berhala Muncul lah segala Seperti ini tadi Ritual-ritual gaya itu Semua-mua Lalu jadi Sesuatu yang Tidak pernah ada Lalu diadakan Aku pernah berdebat dengan Seseorang Yang cibir-cibir Aku bilang Itu sudaya itu Sudaya-daya Karena memang Di semua suku pun Ada Jenis kian Jadi Kita Bagaimanapun juga Sekarang harus menemukan itu Yang berhubungan dengan Jenis-jenis budaya Kemudian Yang berikutnya itu Adalah Pengenai adat Ini Pengertian-pengertian dulu Mengenai adat itu Merupakan Satu norma Kita tidak campur aduk Adukkan dengan aduk budaya Karena adat ini Merupakan juga Bagian dari budaya Yang didapat oleh Nenek moyang Yang hidup Beberapa tahun yang lalu Menemukan adat Adat itu Sebenarnya Hukum Sebetulnya Hukum Aturan Tata tertib Tata tertib Atau nilai-nilai Kalau misalnya Di sekolah itu Ada Tata tertib Sekolah Bisa diganti Dengan kata Adat sekolah Bisa Tidak ada masalah Sebenarnya Adat sekolah Harus masuk Jam 15 Eh Jam 7 jam 15 Siapa melanggar Dia kena hukum Kan gitu Sebenarnya Kita mendengar Adat saja Ya Kita jaman sekarang ini Seperti dari sini Mendengarnya Tapi kalau namanya Undang-undang Perundang-undangan Kemudian KKAP Kita undang-undang Hukum pidana Ya Hukum Tata negara Bukan main Sedatnya Ya Tapi kalau Sudah mendengar Tata adat Padahal kita ini Adalah keturunan Dari Nenek Yang murah-mur Keluar dari Murah mereka Ada Itu aturan Satu tetap tertib Ya Boleh sekarang Kita digantilah Dengan hukum Ya Yang berlaku Sampai sekarang Itu merupakan Suatu Suatu Masyarakat Agar Anggota masyarakat Dapat Menyelesaikan Semua perbuatannya Ya Yang melanggar Ya Yang dibuatnya Di dalam komunitas tersebut Ada Nah sekarang Ada ini Merupakan Suatu Aturan Di dalam Tata kehidupan Mereka pada Jaman dulu Mulai Ada mereka Berkomunitas Ya Satu dua Keluarga Di dalam Gua Di suatu tempat Ya Mereka mulai Mengatur dirinya Ya Jangan ke sana Jangan mandi Di situ Itu suatu normal Siapa melanggar Dia Dia akan Begini Dia itu Dulu Dulu Sejak ada Nenek Malam kita Mengatakan Bahwa Adat yang Adat yang Memiliki Saksi Itu disebut Hukum Adat Ya Yang ada Saksinya Disebut Saksi Adat Adat Saksi Adat Tetapi Kalau Adat yang Tidak Memiliki Saksi Disebut Adat Kebiasaan Adat Kebiasaan Adat yang Berlaku Secara biasa Di situ Tanpa Ada Saksi Adatnya Misalnya Kita Mau Bertunangan Tentu Kita harus Mengeluarkan Adat Sesuai Dengan Aturan Bukan Karena Saksi Adat Tidak Ya Bukan Hukum Di situ Ya Nah Ini Maka Adat itu Ada dua Adat Yang Memiliki Saksi Hukum Ada Yang Tidak Memiliki Maka Jangan Takut Apabila Ada Orang Yang Betul Yang Takut Menadab Tidak Bukan Masalah Menadab Ada Memang Itu Ada Kebiasaan Yang Mengeluarkan Ini Mengeluarkan Apalagi Yang Sudah Melikah Tentu Ada Perkaminannya Nah Jadi Bukan Karena Tapi Di dalam Itu Juga Orang Sudah Nikah Juga Dipaparkan Yang Namanya Saksi Adat Bahan Badal Ya Tentu Kita Harus Mengadakan Ritual Adat Dulu Berarti Kan Probaik Probaik Bahan Bahannya Itu Kita Siapkan Adat 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 Istiadat Adat Istiadat Itu Sebenarnya Merupakan Satu Kata Pelakuan Yang Paling Dudukannya Karena Bersifat Tekal Dan Terimpegrasi Sangat Kuat Terhadap Kehidupan Masyarakat Yang Menikinya Jadi Adat Istiadat Itu Sesuatu Tata Kelakuan Kita Di Masyarakat Yang Sangat Tinggi Kedudukannya Dalam Hal Ini Itulah Yang Yang Dimaksud Dengan Apa Namanya Kebiasaan Kebiasaan Yang Ada Di Dalam Masyarakat Tidak Lepas Dari Adat Juga Maka Ada Yang disebut Adat Budaya Adat Budaya Itu Sebenarnya Gagasan Kebudaya Yang Terdiri Dari Nilai Nilai Kebudayaan Yang Dalam Arti Bahwa Budaya Itu Hasil Dari Karya Manusia Nenek Maya Berumur Yang Ada Aturan Aturan Lainnya Itulah Yang Maka Terdiri Dari Nilai Nilai Dan Itu Juga Nilai Nilai Di Dalam Hidupan Masyarakat Aduk Daya Terus Nah Disini Saya Menjelaskan Itu Tadi Itu Kita Punya Tema Itu Sinergis Sinergi Dari Bahasa Yunani Sinergos Namanya Kemudian Sinergos Itu Berarti Bekerja Bersama Sama Sangat Jelas Kalau Tema Kita Menggunakan Sinergisitas Itu Hanya Awalan Awalan Sebenarnya Kata Dasarnya Sinergos Bahasa Yunani Sinergi Jadi Sinergisitas Itu Hanya Sifat Bekerja Bersama Sama Sinergis Sitas Itu Adalah Suatu Bentuk Dari Suatu Proses Interaksi Yang Menghasilkan Suatu Kesimbangan Yang Harmonis Di Dalam Sinergis Ke Bersama Harmonis Maka Saya Setuju Sekali Memang Panitia Ini Luar Biasa Yang Mencari Kata Kata Cuma Agak Keren Sedikit Yang Harus Dijelaskan Yang Malum Anak Muda Jaman Sekarang Tidak Mau Kata 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 Yang Sebenarnya Bekerja Sama Sama Harmonis Itu Serasi Dan Sesuai Jadi Tidak Agak Terlalu Apa Apa Cuma Kata Kalau Tidak Paham Ya Kepada Cuma Tidak Tau Yang Memang Ide-ide Semacam Ini Sudah Di Pelajar Terbelakang Nafas Nah Cocok Sekali Kalau Antara Lembaga Baik Secara Horsental Dan Vertikal Itu Cocok Sinergi Dan Berharmoni Jadi Menunjukkan Suatu Proses Bahwa Bermula Dari Suatu Upaya Untuk Menuju Sistim Yang Terikat Secara Serasi Dan Sesuai Yang Namanya Sinergis Dan Harmonis Itu Nampaknya Tidak Bisa Dikisahkan Oleh Karenanya Kita Mau Tidak Mau Nampaknya Menganus Tema Ini Di DAD Pemurus Daerah Ini Mengurus Adat Di Lusun Desa Ini Menggunakan Sinergi Dan Harmonis Sangat Cocok Untuk Kita Mulai Mengadakan Komunikasi Yang Baik Untuk Kita Bisa Memperkenalkan Diri Terus Sudah Harmonis Sudah Nah Sekarang Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Dari Dari Pendahuluan Tadi Identifikasi Ya Dari Pendahuluan Kita Ingin Identifikasi Kita Sendiri Artinya Kita Melihat Diri Kita Sendiri Apakah Dari Pengertian Pengertian Tadi Itu Ya Makna Makna Kata Kata Tadi Itu Bersinergis Atau Berharmoni Dengan Kita Maka Pertama Pertanyaannya Muncul Pada Kita Sebenarnya Siapakah Saya Atau Kita Ya Ini Sebenarnya Dikaitkan Dengan Itu Tadi Pertanyaan Ini Yang Kita Saya Tetap Akan Mengatakan Bahwa Saya Dan Kita Ada Daya Itu Maunya Seperti Bagaimana Itu Penjelasannya Ya Sedikit Saya Sampaikan Disini Bahwa Yang Mengenai Pertama Ini Ya Dalam Seminar Ini Kita Ini Kami Mengundang Bapak Ibu Ya Dari Kadat Dusun Kadat Desa Ya Supaya Terjawab Bahwa Saya Dan Kita Ini Adalah Daya Kita Sekarang Berkumpul Disini Mewakili Masyarakat Adat Daya Ya Yang Ada Di Wilayah Adat Daya 15 Dari Desa Ini Ya Dari Desa Kecamatan Hadir Disini Yang Mungkin Sekian Itu Tidak Mayoritas Tetapi Yang Ada Orang Dayaknya Ya Dan Tadi Semua Yang Saya Jelaskan Mengenai Budaya Adat Kemudian Adat Istiadat Dan Sebagainya Itu Ada Pada Kita Ada Pada Kita Yang Ada Di Busun Desa Disitulah Segala Barat Ada Semuanya Baik Tempat Keramat Baik Seni Budaya Adat Istiadat Ada Semua Di Tempat Bapak-Bapak Oleh Karenanya Tidak Mungkin Kita Tidak Menjawab Saya Dan Kita Ada Budaya Tidak Mungkin Ya Tapi Tetapi Konsekuensinya Kita Harus Bertanggungjawab Kita Harus Melaksanakan Semua Tansel Yang Berkaitan Dengan Itu Terutama Pelaksanaan Adat Pelanggaran Pelanggaran Adat Yang Kita Jadikan Yang Kita Pelanggaran Adat Tentu ada Saksi Adatnya Adat Yang Memiliki Saksi Itu Hukum Adat Adat Yang Memiliki Saksi Adat Biasa Orang Unikan Tadi Seorang Unikan Itu Walaupun Mengeluarkan Adat Bukan Karena Saksi Adat Bukan Maka Ada Dua Nah Itu Harus Secara Konsisten Kita Laksanakan Di Desa Terutama Masalah Adat Norma Norma Aturan Aturan Sejak zaman Nenek Maya Kita Maka Pada Saat Ini Kita Berkumpul Untuk Memperkenalkan Diri Kita Mencari Data Data Sebenarnya Satu Desa Berapa Bisun Berapa Bisun Artinya Satu Kada Nama Kadat Siapa Kemudian Ada Unsur Budaya Di Tempat Bapak Bapak Itu Yang Perlu Didatang Nah Kalau Panitia Sekarang Ini Sudah Ada Permulir Tentang Misalnya Di Desa Landau Koda Katakan Landau Koda Dusun Landau Koda Ada Ada Disitu Seni Tarinya Seni Lukisnya Seni Tenunnya Dan Sebagainya Tempat Ramat Benda Benda Ramat Paling Tidak Ada Rumah Betang Rumah Berkumpul Orang Dayak Ya Dia Harapkan Kalau Bisa Ada Rumah Berkumpul Untuk Orang Dayak Kita Berbicara Masalah Dayak Bukan Masalah Yang Lain Sekecil Apapun Orang Dayak Di Lingkungan Mayoritas Orang Jawa Orang Melayu Dia Tetap Orang Dayak Bukan Orang Bergabung Dia Disitu Ya Makanya Saya Berharap Bahwa Dengan Adanya Seminar Ini Kita Menyatakan Diri Kita Itu Adalah Dayak Kalau Pengurus Dada Kecamatan Itu Yang Merupakan Dewan Saja Ya Dewan Dia Hanya Sebagai Fasilitator Hanya Sebagai Mediator Saja Ya Dia Tidak Memiliki Sebetulnya Yang namanya Masalah Tidak Tidak Ada Masalah Kalau Tidak Ada Masalah Satu Satu Organisasi Yang Terdiri Dari Dua Pakal Kemudian Yang Situ Tetapi Mau Tidak Mau Kami Harus Mengadakan Juga Pembinaan Terhadap Masyarakat Adat Yang Diketuai Tentu Oleh Oleh Ini Oleh Ketua Ketua Adat Yang Di Desa Nah Oleh Karena Kalau Dalam Seminar Ini Kita Akan Nanti Sepakat Bahwa Di Dalam Di Desa Dusun Itu Ya Kita Menghasil Orang Dayak Begitu Maksudnya Maka Dijawabnya Paling Tidak Saya Dan Kita Adalah Dayak Dan Ini Secara Horizontal Vertikal Ya Kita Laksanakan Sedikit Rupa Maka Komunikasi Kita Sedat Salah Maka Dengan Dajak Seminar Ini Kita Semakin Akraplah Dalam Mengatakan Siapa Kita Berikutnya Dari Penjelasan Penjelasan Istilah Istilah Atau Kata-kata Tadi Muncul Satu Pertanyaan Juga Yaitu Yang kedua Apakah Kita Daya Ini Berbudaya Nah Ini Pertanyaannya Apakah Apakah Saya Kita Daya Telah Mengetahui Memahami Dan Melaksanakan Saksi Adat Daya Kita Mengetahui Tambah Tadi Mengetahui Melaksanakan Adat Dan Saksi Adat Daya Ya Harus Dijawab Juga Saya Kita Daya Pasti Telah Mengetahui Memahami Dan Melaksanakan Adat Dan Saksi Adat Daya Tetap Kita Lakukan Dikarenakan Apa Disitulah Ada Budaya Di Masyarakat Ada Budaya Itu Ada Budaya Yang Sudah Dioriskan Oleh Nenek Oleh Leluhur Bagaimana Tidak Biar Dia Pindah Dari Suku Lain Berada Di Wilayah Yang Berbeda Bergabung Dengan Suku Lain Dia Tetap Daya Dan Itulah Keturunannya Dan Itulah Generasi Dari Nenek Boyang Sejak Sudah Sudah Budaya Memang Agak Lambat Mau Tidak Mau Agak Lambat Ya Dikarenakan Kita Ini Memang Ya Kita Tau Sejarah Orang Daya Mengenal Pendidikan Baru Ya Sekitar Ya Tahun Dua Duluan Kalau Di Daerah Saya Orang Masuk SD 1920 Baru Ada SD Dulu Itu pun Baga Misionalis Berikut Berikut Tersendat Sedat Dan Apa sih Gunanya Sekolah Kami Dulu Di Kampung Sekolah 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 Itu Kami Dulu Disana Tapi Didobrak Oleh Pastor Para Misionalis Oh Kalau Gitu Sedat Bisa Maju Kalian Ini Benar Juga Bayangkan Karena Kita Banyak Alam Waktu Itu Kelas Tiga Sudah Jadi Guru Sampai Ke Sejiram Senaha Melanjutkan Nesit Dari Lintar Kapuas Dari Lintar Dari Lintar Disitu Baru Ada Sekolah Ketapang Kemana Itu Sekitar Tahun Ketuluan Lima puluan Jadi Nampaknya Pendidikan Mengangkat Kerajat Ini Jadi Beratus Tahun Namanya Memang Kita Sudah Dioriskan Dioriskan Oleh Leluhur Kita Tentang Bagaimana Cara Hidup Dan Sudah Dioriskan Secara Turun Kemurun Generasi Regeneratif Untuk Artinya Berbudaya Berbudaya Itu kan Artinya Orang Itu Sudah Mengetahui Tata Cara Hidup Terutama Adat Terutama Adat Dan Adat Itu Hasil Dari Budaya Bukan Nah Bagaimana Kita Yang Disebut Orang Berbudaya Sampai Sekarang Ya Budaya Kita Ya Yang Hasilnya Hasil Budaya Itu Adalah Kebudayaan Kita Juga Sekarang Sudah Mengembangkan Diri Meningkaskannya Ya Ada Kalau Di Bawah Itu Ada Adat Tawana Di Mualang Itu Ada Tari Pedang Ya Peniti Itu Ada Tongkang Ya Kemudian Di Mahab Itu Ada Boboko Kemudian Di Suku Sawai Itu Suku Sawai Atau Suku Itu Tari Tudung Nah Itu Salah Satu Dari Kebudayaan Hasil Budayaan Itu Dicebut Kebudayaan Ya Nah Kita Bisa Merasakan Itu Tari Tradisional Lukisan Tradisional Anjaman Tradisional Tenunan Tradisional Beladiri Tradisional Kemudian Beberapa Seni Seni Budaya Lainnya Tempat Tempat Keramat Ya Benda Benda Keramat Seperti Mandau Prisai Dan Sebagainya Ya Itu Merupakan Satu Satu Tanda Bahwa Memang Orang Bulu Sudah Budaya Budaya Ada Hasil Karyanya Ada Kalau Hewan Minata Ada Hasil Karyanya Mana Memang Ada Sarang Belum Gunah Itu Tapi Yang Begitu Begitu Saja Dia Tidak Untuk Next Berikutnya Mulai Apa Yang Ketiga Ketiga Itu Ada Pertanya Terima Jadi Yang Ketiga Itu Di Itu Yang Disampaikan Pada Bapak Bapak Apakah Saya Atau Kita Daya Sudah Berada Daya Jadi Berbudaya Sekarang Berada Nah Kalau Memang Ini Sungguh Sungguh Ya Kita Pahami Kita Laksanakan Tentang Budaya Ya Kita Pasti Berada Berada Itu Akhirnya Kita Ada Bernormal Beratur Hidup Hidup Kita Ya Bernilah Bahkan Adat Itu Juga Merupakan Satu Lembaga Nama Lembaga Bisa Disebut Lembaga Lembaga Adat Misalnya DAD Dewan Adat Dayak Artinya Adat Itu Juga Satu Lembaga Bukan Hanya Nilai Saja Bukan Hanya Aturan Main Ya Itu Juga Merupakan Satu Lembaga Kalau Sesuatu Sudah Melembaga Seperti Ada Pengurus Hadatnya Ya Hadat Desa Itu Menandakan Kita Memang Sudah Berada Karena Memang Ada Mengaturnya Adat Itu Norma Norma Ya Aturan Misalnya Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Adat Misalnya Mencuri Nah Ini Habislah Waktunya Mesin Kita Sudah Selesai Kan Sudah Lampu Mati Kan Jadi Bapak Ibu Yang Ke Empat Ini Yang Ketiga Ini Kita Memang Beradab Beradab Artinya Bahwa Kita Hidup Sesuai Dengan Aturan Aturan Main Itu Pun Kita Tetap Pada Prinsip Bahwa Adat Yang Dikeluarkan Oleh Adat Yang Diwariskan Oleh Nenek Oyang Meluhul Kita Tata Cara Hidup Mereka Itu Sudah Digariskan Kepada Kita Norma Norma Bahkan Nilai Nilai Kepada Kita Bahkan Kita Mendirikan Lembaga Lembaga Ada Daya Ini Beradab Orang Beradab Artinya Orang Punya Norma Aturan Ya Tahu Dia Tidak Akan Melakukan Ini Tahu Dia Tidak Akan Melakukan Ini Misalnya Penganiayan Pelecehan Pencurian Perampokan Pembunuhan Pemerkosaan Dan Sebagainya Ya Di Kecamatan Sekadah Hilir Ini Sangat Minim Minim Sekali Konflik Konflik Itu Ya Ada Konflik Konflik Sosial Itu Digara Karena Iri hati Ya Apa namanya Mungkin Ya Tidak Suka Dengan Kehadiran Mungkin Lembaga Lembaga Lain Ya Terutama Masalah Masalah Batas Tanah Dikarenakan Ada Perkebunan Perkebunan Yang dikuasai oleh Ya Pihak-pihak tertentu Yang terlalu Luas Terjadilah Yang namanya Satu Iri hati Ya Yang tidak suka Dan sebagainya Oleh karenanya Ya Tetap Menggap Yang namanya Adat istiadat Yang sudah digariskan Bagaimana kita Menyikapinya Bagaimanapun juga Kita Harus Menyelesaikan Kasus itu Sesuai dengan Norma Norma Yang Memang ada Dulu Kita Tidak bisa Kita Tidak boleh Ya Mudah terpengaruh Bahwa ini Berdasarkan Hukum ini Begini Kita juga Punya Dimana Kita berada Ya Itu adalah Wilayah Adat daya Tetap Wilayah Adat daya Dimana Masyarakat Adat daya Disitulah Wilayah Adat daya Tanah Yang saya Duduki itu Tanah daya Jadi Kampung kita itu Adalah Wilayah Tanah Adat daya Segala Humah Segala macam Tembawang Apa Segala macam itu Itu adalah Kalau diganggu Ya tentu Norma Berbicara Disitu Ya Tidak Bisa Tidak Bisa Oh ini Sudah Merupakan Suatu Satakanlah Saja Aturan Main Dari Ini Ini Tidak Ya Maka disitu Semua Dan sebagainya Harus Kompak Di dalam Meng 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 Ngetasinya Ya Jangan sampai Tidak Kompak Karena Satu Begini Satu Begini Nah inilah Akibatnya Kita Akhirnya Ada yang Tidak Menggunakan Adat Ada yang Menggunakan Adat Misalnya Pencurian Pencurian Itu Sebenarnya Ya harus Segera Dilaporkan Kepada Pengurus Adat Di tempat Itu Apalagi Warga Warga Daerah Ya Ada yang Sudah Ditangkap Katakan Polisi Yang menangkapnya Kan Lalu Ditahan Disitu Lalu Ada yang Mau minta Agar Dilepaskan Kumah Umayah Adat Tapi Kalau sudah Ditangkap Oleh Adat Mana Kumah Ya Itu Satu Juga Tergas Saja Disitu Kalau Memang Tidak Itu Kita Siap Mendampingi Ya Dari Dewan Kecamatan Ke Dewan Kabupaten Setempat Karena Dimana Kita Berada Ya Disitulah Adat Tetap Belak Ya Jadi Jadi Itu Secara Singkatnya Yang Ke Empat Itu Ya Masih Pertanyaan Juga Ya Artinya Kita Masih Mencari Satu Identifikasi Kita Sendiri Ya Baik Itu Secara Orientasi Atau Secara Komplikasi Ya Bahwa Memang Bagaimanapun Juga Ya Pertanyaan Ini Ya Menjadi Satu Jawaban Dan Mudah-mudahan Jawaban Ini Bisa Menjadi Harapan Bagi Kita Kemudian Apakah Saya Atau Kita Dayak Telah Mengetahui Memahami Dan Melaksanakan Sangsi Adat Dayak Apakah Kita Sudah Memahami Yang Dimaksud Disini Ya Bahwa Sangsi Adat Ini Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Disikapi Sebagai Suatu Hal Yang Sangat Sangat Gampang Tetapi Ada juga Yang Menikapinya Sangat Memalukan Yang Bagusnya Disitu Adalah Ya Memang Kalau kita Sebagai Masyarakat Ada Dayak Yang Tahu Tentang Ada Kalau Memang Terkena Saksi Ada Tentu Harus Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya Ya Kita Tahu Kalau Mencuri Sekian Ada Perincian Nah Kadang-kadang Disitulah Yang Memegang Peranan Penting Tahu Tentang Perincian Adatnya Tidak Ada Orang Lain Yang Di Luar Itu Yang Mengatur Barang Ini Ya Kecuali Berdamai Berdamai Artinya Tidak Menggunakan Adat Tidak Menggunakan Istilah Adat Aturan Yang Main Dengan Sanksi Sanksinya Ada Damai Saja Begitu Boleh Itu Dilakukan oleh Kedua Pihak Pun Bisa Saja Tapi Jangan Ada Perincian Dibuat Sendiri Tanpa Diketahui Oleh Kadat Nah Disinilah Yang Menjadi Masalah Kadang-kadang Pihak Pihak Tertentu Pun Ya Seolah Mengatur Tentang Perincian Adat Yang Hanya Saya Tahu Bahwa Perincian Adat Oleh Kadat Oleh Temenggung Yang Ada Di Dusun Itu Atau Di Desa Itu Kalaupun Terjadi Belum Selesai Ya Diselesaikan Dengan Cara Bukan Menyerahkan Kepada Dewan Adat Dayak Kecamatan Tapi Memanggil Kami Untuk Minta Pendampingan Ya Saya Merubah Itu Lagi Nggak Mau Saya Lagi Diserahkan Kepada Kami Kami Tidak Punya Kadat Yang Ada Hanya Pada Bapak Ibu Yang Ada Di Desa Dusun Itu Nah Kita Bersama Kami Yang Datang Kesitu Ya Oh Ini Masalah Ya Udah Kalau Begitu Kan Sekarang Jalan Sudah Boleh Ya Mesti Bisa Kita Itu Lewati Nah Maka Dengan Demikian Kalau Menurut Saya Ya Sangsi Adat Ini Pada Umumnya Kalau Khusus Orang Dayak Itu Tetap Kita Laksanakan Sebagaimana Mestinya Jadi Terjawab Kalau Menurut Saya Memang Kita Memahami Bahkan Mengetahui Mengetahui Ya Memahami Dan Melaksanakannya Nah Jangan Ada Lagi Yang Satu Tidak Mau Bayar Adat Tidak Bisa Dan Kita Tidak Ada Istilah Kontak Apa Namanya Hukum Badan Itu Tidak Ada Nah Inilah Yang Luar Biasanya Dari Ada Dari Kita Punya Budaya Dayak Jadi Dapat Kita Simpulkan Saya Langsung Sejak Penyimpulannya Maka Dari Itu Dari Tema Seminar Ini Yang Sinergis Harmonis Diantara Lembaga Lembaga Itu Dan Termasuk Yang Pengurus Pengurusnya Maka Satu Itu Lembaga Adat Dan Desa Dusun Selalu Bersinergi Dan Berharmoni Dalam Menggali Mendata Mengembangkan Meningkatkan Mempertahankan Memperjuangkan Ya Hal-hal Sebagai Begut Misalnya Kita Harus Menggali Juga Masalah Budaya Adat Ini Mendatakannya Mengembangkan Meningkatkan Mempertahankan Memperjuangkan Ya Adat Dayak Juga Adatnya Sangsi Adatnya Itu Juga Memang Menjadi Pokok Pembicaraan Kita Ya Bagaimana Menggali Kalau Memang Sudah Ada Ya Berarti Kan Sudah Tidak Perlu Digali Mendatakkan Mengembangkannya Dan Harus Dipertahankan Dan Diperjuangkan Ini Yang 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 Ini Prinsipnya Menurut Saya Seperti Itu Ya Kemudian Pengurus Adat Desa Dusun Harus Bersinergi Dan Berharmoni Dalam Mensosialisasikan Pelaksanaan Adat Sanksi Adat Kepada Masyarakat Sebelumnya Kita Perlu Mengadakan Penjelasan Kepada Masyarakat Ya Mungkin Mengumpulkan Tokoh-tokoh Masyarakatnya Ya Ada Dua Ada Tujuh Orang Empat Orang Kemudian Di Dusun Kelompok Mudah Perlu Dijelaskan Masalah Pelaksanaan Adat Sanksi Adat Kepada Masyarakat Ya Kemudian Yang Ketiga DAD Kecamatan Tetap Sebagai Mediator Pengurus Adat Mediator Sebagai Mediator Pengurus Adat Di Dusun Desa Dalam Wujudkan Senergis Dan Harmonis Ya Sebagai Pendamping Dalam Konflik Adat Jadi Kami Siap Untuk Mendamping Daerah Kecamatan Tidak Membiayai Kegiatan Pengurus Adat Desa Kami Tidak Membiayai Tapi Kami Kalau Pergi Ya Kami Membiayai Diri Kami Sendiri Kalau Misalnya Disana Itu Memang Kami Hubungi Dulu Bahwa Kita Menyenggar Menjadi Mengadakan Sosialisasi Ya Dalam Arti Kita Bicarakan Musawarah Dan Lumpakat Dalam hal Ini Ya Kami Datang Kesana Apalagi Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pemerintah Ya Oleh DAD Kabupaten Bahwa Kita Akan Mendapatkan Dana Rutin Khusus Kecematan Kecematan Di Kabupaten Sekarang Jadi Tidak Lagi Ke DAD Kabupaten Jadi Sudah Ada Nanti Serta Berapakah Dalam Satu Tahun Nanggaran Itu Sudah Diputuskan 2023 2023 Kalau 2023 2024 Sudah Mulai Syukurlah Kalau Memang Bisa Itulah Sebagai Ya Apa Namanya Subangsi Negara Kepada Kita Namun Demikian Kita Berusaha Untuk Mandiri Nanti Paso Akan Mencoba Bagaimana Kita Ini Mandiri Dalam Mengurus Kita Ini Itu Yang Kita Dengar Dulu Ini Bukan Langsung Jadi Belum Nanti Tapi Ini Pemikiran Pemikiran Kita Jangan Sampai Tidak Adalah Satu Pemikiran Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Adat Daya Sesuatu Yang Perlu Yang Perlu Harus Disampaikan Ya Karena Ada Orang Yang Memikirkannya Barang Ini Kalau Ada Yang Berpikir Tentang Itu Terima Kasih Artinya Kita Punya Sumber Daya Manusia Yang Ya Bisa Ya Jangan Kita Tergantung Saja Dengan Pemerintah Dengan Segala Selalu Mengadakan Les Dengan Segala Pengusaha 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 Itu Malu Tapi Bagaimana Cara Kita Menghimpun Mereka Ini Ya Itu Nanti Jelaskan Baiklah Saya Rasa Ini Dari Saya Ya Kepada Moderator Ya Supaya Mungkin Menghimpun Kalau Memang Sekalian Saja Nanti Ada Pertanyaannya Supaya Kita Selesaikan Dulu Bagaimana Caranya Ya Lampu Masih Padam Kita Langsung Saja Ya Jadi Ini Dari Saya Bapak Ibu Mohon Maaf Ya Jadi Terpaksa Harus Ngantuk Kita Ini Tidak Apa-apa Ya Tapi Inilah Materi Yang Saya Sampaikan Yang Sangat Minim Dalam Hal Ini Penjelasan Ini Karena Waktu Pun Sangat Sebenarnya Ada Yang Harus Kita Tanggapi Tapi Tidak Apa Kita Lanjutkan Saja Ya Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Bapak Saya Akan Kembalikan Kepada Moderator Adil Catalino Bercuraminkan Seruga Bersengat Kedibatah Bersengat Adil